Mukadam Fani 33 tahun gak tidur tidak siang hari, tidak malam hari ditanya, ya Imam, kenapa kamu gak tidur? apa jawab beliau? bagaimana saya bisa tidur? melihat ke kanan sorga melihat ke kiri neraka gak ada sumbernya dari mana? kalau ada Habib yang seperti itu itu banyak Habib-Habib yang ngarang cerita itu banyak mengikuti amalannya Mukadam Fani Habib Abdul Rahman Sedgaf umur 7 tahun umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat sholatnya Mukadam Fani 33 tahun gak tidur tidak siang hari, tidak malam hari ditanya, ya Imam, kenapa kamu gak tidur? apa jawab beliau? bagaimana saya bisa tidur? melihat ke kanan sorga melihat ke kiri neraka melihat ke atas arasnya Allah bisa kamu ikuti? bisa! kamu ikuti Fakhrul Wujud Asyik Abu Bakar bin Salim 40 tahun sholat subuh dengan Wudu Isya 40 tahun sholat subuh pakai Wudu Isya Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai Wudu Isya al-Imam sholat subuhnya pakai Wudu tuhur kalau gak duha para ulama, para awliya, para salaf sholat subuh pakai Wudu Isya Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun 16 tahun gak pernah menyandarkan punggungnya sekalipun tidur tidurnya duduk Bahar bin Smith cucuknya tukang tidur seterusnya terus kita orang habib sekarang ngomonggain datuk-datuk kita kamu sama kayak datuk kamu ah ajedadu ku minal ulama wa antem minal juhala ente punya kakek ulama ente nya bodoh ajedadu ku minal sholihin ente punya kakek orang sholih wa antem minal fasikin wal fajirin wal munafikin ente nya fasik ente nya fajir ente nya munafik ente nya mabok ente nya narkoba ente zina ente melakir gak ada sumbernya dari mana kalau ada habib yang seperti itu itu banyak habib-habib yang ngarang cerita itu banyak ya banyak habib-habib ngarang cerita oper dosis jadi apa dokterin-dokterin saja jangan diikuti yang seperti itu jangan diikuti awas hati-hati jadi jangan fanatik buta Rasulullah melarang fanatik buta jangan asal jangan asal kemudian kalau habib kalau melakukan kesalahan bahkan menentang syariat kemudian dianggap wajar biarin aja biarin aja biarin aja gimana gak boleh Rasulullah melarang itu gak boleh Rasulullah gak pernah menghalalkan perubahan syariat yang dilakukan oleh keluarganya gak gak boleh jangan merusak syariat Nabi Muhammad lah yang Rasul Sayyiduna Muhammad lah yang menjadi tuntunan kita kalau ada sekarang aku turunan yang merubah ke syariatnya jangan jangan diikuti selamat menikmati